Intro Banyak yang keperbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Selamat pagi Jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun kita semua berada Sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing Marilah bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan Tetap setia di dalam sapaan teduh Kita persiapkan hati Mari kita berdoa Ya Bapak terima kasih Pada pagi hari ini Kami masih diperbolehkan untuk memulai hari kami Dengan penuh sukacita Dan rancangan-rancangan baik atas aktivitas kami Dan sebentar Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Sebelum kami melakukan aktivitas kami Biarlah firmanmu boleh kami dengar Kami mengerti pada pagi hari ini Dan kami kerjakan juga di dalam kehidupan kami Berkata-katalah engkau ya Tuhan Karena kami juga siap untuk mendengarkan Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Efesus 4 ayat 32 Firman Tuhan bagi kita Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Sikap ramah kepada orang yang telah kita kenal Itu hal yang wajar untuk kita lakukan Dan mudah sekali Kita untuk mengerjakannya dalam kehidupan hari-hari Karena setiap kali kita berjumpa Dengan orang yang sudah kita kenal Pastilah kita akan mudah untuk saling mengobrol Menegur sapa Kita bisa tertawa bahkan menangis bersama Ramah terhadap siapa saja Termasuk kepada orang lain yang belum dikenal Itu yang tidak mudah Karena kalau misalnya kita asal ramah saja Bisa jadi orang lain Tidak akan nyaman dan sering sekali menganggap kita hanya SKSD Sok kenal, sok dekat Lalu apakah yang dimaksud Paulus dengan kata ramah terhadap yang lain dalam surat Efesus pada Nats kita hari ini Di ayat 32 ini kan merupakan sebuah rangkaian penjelasan yang sebelumnya juga telah ditekankan oleh Paulus tentang dua macam kehidupan manusia yaitu manusia lama dan manusia baru Manusia lama adalah mereka yang tidak mengenal dan menolak kebenaran Kristus Sedangkan manusia baru adalah mereka yang telah hidup di dalam Kristus Keduanya ini berbeda Hidup manusia lama dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia Pengertian yang gelap Tidak menyembah Allah Bodoh Keras kepala Dan ada perasaan yang tumpul Karena hanya menuruti nafsunya yang serakah Penuh kecemasan Suka berdusta Kecemaran Berdosa Pemarah Pendendam Dan banyak sekali hal-hal Yang dikuasai oleh Kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan dihadapan Tuhan Sehingga tentunya ini bertolak belakang dengan kehidupan manusia baru Dimana manusia yang baru itu adalah mereka yang mau mendengar Mau mengenal Mau menerima kebenaran Tuhan Dan kemudian hatinya tidak menjadi orang yang mudah marah Tidak gampang terbawa oleh dosa Tidak pendendam Dan siap melawan godaan-godaan iblis Dan orang-orang seperti itu dalam aplikasinya yang dijelaskan oleh Paulus sebelumnya Mereka tidak akan mau mencuri Mereka akan bekerja dengan baik dan sungguh Bahkan mau bersedekah Tidak akan mau berkata-kata kotor Berdusta Dan memakaikan hikmat Tuhan dalam menetapkan segala pilihannya Dan tidak akan hidup dengan mendukakan roh Allah Dan dia tentunya tidak pendendam Tidak mudah geram Tidak mudah menjadi pemarah Bahkan menjadi pembawa damai Tidak mudah memfitnah Tidak mau berbuat jahat Dan di ayat yang kita baca tadi Salah satu ciri kehidupan orang yang telah menjadi manusia baru adalah Peramah, pengasih, dan pengampun Hidupnya harus penuh dengan kasih mesra Dan apa artinya memiliki kasih mesra? Itu sama dengan Seseorang yang tetap memiliki daya tahan untuk menyatakan kasihnya Tuhan Yesus sudah beri teladan bagi kita Bagaimana dalam kasih Tuhan yang begitu besar Sekalipun Yesus selama hidupnya dia dihianati Dia disangkal, dia ditinggalkan dan diperhadapkan dengan berbagai tantangan Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang porsinya Dan itulah kasih mesra yang dituntut dalam kehidupan kita Manusia-manusia baru yang telah mengenal Kristus Dan kita praktikan bukan sekedar teori Dan harus melekat sebagai gaya hidup kita Menjadi ciri khas kita Menjadi identitas kita Orang percaya yang menjadi murid-murid Kristus Dan Paulus menasehatkan bahwa seseorang yang ramah Yang mau saling mengampuni Adalah kunci dari kehidupan seorang yang baru di mata Tuhan Dan itulah yang membuat hubungan relasi kita Bisa saling menguatkan Dan juga itu penting untuk kita mengingat Bahwa sering sekali memang dalam relasi-relasi yang tidak seperti yang kita mau Kita mudah memutuskan untuk tidak memberi maaf dan pengampunan kepada orang lain Dan tentunya itu adalah ciri manusia lama Yang Paulus ingin tekankan bagi kita Biarlah kebencian ataupun dendam Tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita Manusia baru yang sudah belajar untuk ramah, penuh kasih, dan pengampun Dan ciri manusia lama ini Yang masih sering melukai dirinya dengan menyimpan kebencian Ini tidak lagi kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini Biarlah kita lebih memilih menjadi sehat dan semangat secara rohani Maka kita perlu belajar seperti apa yang Paulus nasihatkan tadi Menjadi pribadi-pribadi baru Yang bersiap hati untuk ramah kepada siapa saja Penuh dengan cinta, kasih, dan juga mau mengampuni Inilah ciri-ciri orang yang belajar mengenal Tuhan Maka marilah jemaat yang dikasih Tuhan Saudara-saudariku Pengampunan itu tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita Memaafkan orang lain Ataupun mau diterima maaf yang sudah kita berikan pada orang lain Tapi mengampuni dasarnya adalah Kasih Allah yang telah lebih dulu diberikannya bagi kita Kasih Allah yang begitu murah hati bagi kita Orang-orang yang berdosa Dan pengampunan itu telah lebih dulu Tuhan Allah berikan bagi kita Melalui Kristus Maka melalui kebaikan teladan kasihnya dan kematiannya Kita sudah ditebusnya Untuk bisa mengalami manusia baru Maka firman Tuhan yang tadi Paulus sampaikan Kepada jemaat efek sus Itu juga berlaku bagi kita Saat ini kita harus kerjakan Belajarlah untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun Yang artinya mau berbagi kasih Mau juga saling mengampuni Sebagaimana Allah melalui Kristus telah mengampuni kita semua Karena realita hidup kita mungkin saja memperhadapkan dengan relasi yang tidak berjalan manis Maka orang-orang yang telah diampuni Allah harus bisa belajar mengampuni orang lain Supaya kita dapat hidup dengan sukacita dan damai sejahtera Satu dengan yang lain seperti yang Tuhan ingini Marilah kita lakukan Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari saudara-saudaraku kita akan bersama-sama berdoa siapaan Kita satukan hati Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Hari ini engkau mengajarkan kami Supaya hidup menjadi manusia baru Seperti yang Tuhan perkenankan Karena kami telah lebih dulu Menerima pengampunan yang datang dari Tuhan Dan kami juga menjadikan pribadi Kristus sebagai teladan hidup kami Yang memampukan kami pun belajar untuk menaruh sikap yang ramah Mau mengasihi, mau mengampuni Kepada siapa saja seperti kasih Kristus Dan hari ini pun kami mengingat untuk bersyafaat Mendoakan saudara-saudari kami Khususnya jemaat, DBKP Runggun, Samarinda Perpulungan Sangata POSPI di Bontang Perminggu di Bontang Dan kiranya engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang engkau utus untuk melayani Pendeta, Pertua Diakan, dan seluruh jemaat Yang dalam semangat mereka untuk menjalankan panggilan Tuhan Berikanlah kesehatan bagi mereka Tuhan Sukacita yang juga menolong Supaya kuantitas dan kualitas iman jemaat Tuhan Di DBKP Runggun, Samarinda Perpulungan Sangata Dan Perminggu di Bontang dapat selalu bertumbuh Kerinduan kami agar kiranya Gereja Tuhan dapat dibangun bukan hanya fisik Melainkan juga ada kesatuan hati Bagi seluruh jemaat Tuhan menjalankan gendakmu Terima kasih Tuhan Dan sebentar kami pun setiap yang boleh mendengarkan firmanmu hari ini Dalam sapan teduh Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan Berkatilah Supaya roh Tuhan juga menuntun kami Untuk melakukan apa yang baik di matamu saja Dan biarlah kami menerima berkat Dan menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari Terpujilah nama Tuhan Marilah saudara-saudaraku Kita bersama menutup doa syafat ini Seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah pada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat beraktifitas kembali Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!